Intro Analisis kimia itu merupakan program diploma dan termasuk program vokasi ya program vokasi maksudnya itu program yang memiliki kedekatan dengan dunia kerja dalam hal ini kita bidik ke industri Banyak orang itu enggak masuk kimia karena susah umum kok kimia jadi udah berat gitu tapi sebenernya kalau di anex kimia itu enggak berat atau asik atau gimana gitu kalau proses pembelajaran di anex kimia tadi kan sudah di awal saya sedangkan ini adalah program vokasi program vokasi itu yang dekat dengan kerja lebih ke arah aplikasinya sehingga kurikunum yang di ada disini pun kurikunum berbasis industri 70% praktek 30% dialurin jadi menurut saya kalau kuliah dialuris kimia itu lebih seru karena kita lihat real dari prakteknya kita terjun langsung tidak sebatas di kelas yang ke ini adalah asam-asam adalah tapi langsung beri ini asam begini kalau asam beri dari sini dampaknya seperti ini kalau ini dimodifikasi seperti ini jadi lebih ke arah aplikasi dan juga karena kita populasi lagi ya kurikunumnya juga berdata kita melibatkan industri ya dalam proses pembelajaran kita ada kuliah pakar 20% mata kuliah kita pengampunya dalam dosen pakar atau dari industri ataupun instansi yang memang ada tempat kerjanya untuk analis kimia jadi itu salah satu dan juga ini kita ada praktikum namanya teknik sampling jadi kita saya tadi bilang all about generalisers gitu ya nah salah satu proses proses perencana analisis yaitu salah satunya sampling data nah disini pas sampling data ini ini praktikum paling senang-senang nih jadi jadi nah itu mahasiswa mahasiswa akan kita ajak untuk real ngambil sample katakan ke laut karena Jogja kan ke laut ada laut kemudian kita juga ada gunung lagi Jogja kita ada gunung ngambil sample di gunung jadi mereka akan merasakan real dan senang secara refresh ya jadi aduh kimia itu reaksi abc tapi enggak jadi kelihatan fisik bentuknya ada datanya terus kita olah bersama oke oke betul saya mendengarkannya aja jadi suka gitu jadi saya ngebayangin kalau belajar kimia itu enggak dikeras gitu ya reaksi abc tapi kalau di sini di anesis kimia kita lebih terjun langsung ke 8 kita mengelamati langsung kita bisa observasi langsung jadi bagi teman-teman mungkin ya yang suka traveling sambil jalan mungkin cocok ya buat anesis kimia oke wait kalau ditanya bu ya terkait keunggulan misalnya salah satu keunggulan perodi anesis kimia itu apa sih bu misalnya dibanding kan banyak bu ya program studi yang lain misalnya kayak kedokteran atau apa gitu ya misalnya tapi kenapa ini bisa menjadi salah satu pilihan gitu kalau menurut ibu kayak gimana bu oke kalau misalnya seperti ini mas jadi kita kan kuliah kuliah gitu kan ya kuliah itu kan ujung-ujungnya kerja nah gitu ya pasti ujung-ujungnya ingin kerja gitu ya nah di diploma anesis kimia ini dengan waktu tempuh yang 3 tahun gitu ya jauh lebih cepat dan walaupun 3 tahun bukan 3 tahun ecek-ecek karena kita ahli tenaga ahli kita kalau di apa di dunia kerja dianggap tenaga ahli karena bidangnya kimia lagi yang dianggapnya orang berubah wow jadi kita punya kelebihan nih kita harus cepat kita dianggap tenaga ahli dan itu suatu yang apa ya menjadi keunggulan kalau di prodi sendiri prodi anesis kimia wuli ini kita ada program sertifikasi kompetensi ya tapi itu jadi kalau selama ini kalau yang kita tahu ya mas kita harus kuliah itu dapet apa ijazah dan transfer biasanya umumnya seperti itu nah kalau disini kita tidak hanya berikan itu kita berikan juga sertifikat kompetensi ke ahlian di bidang analisis kimia khususnya validasi mas validasi itu ya saya bilang evaluasi jadi detektifnya nah itu namanya validasi kita berikan tidak hanya satu sertifikat kompetensi tapi tiga jadi setiap mahasiswa wajib iya setiap mahasiswa akan setelah lulus nanti ditetapkan untuk mendapatkan ingin sertifikat kompetensi jadi validasi prosedur pengujian dasar itu diperasi sama grafiometri volumetri grafiometri kemudian spektrofotometri dan terakhir chromatographi itu semua tentang ada validasi nya kan nah itu sertifikat kompetensi ini itu banyak dicari oleh perusahaan perusahaan karena sertifikat kompetensi ini bukan yang mengeluarkan UI tetapi tersertifikasi oleh BNSP jadi orang lain yang menilai jadi nanti nama lulusan akan ada di web BNSP bahwa lulusannya namanya saya SD ada sertifikat kompetensi bidang apa nanti pencari kerja akan melihat di web BNSP itu oh iya jadi sebagai nilai yang lebih dari untuk lulusan yang bisa diberikan oleh bodi seperti itu dan juga satu hal lagi kita juga tidak mengembangkan hanya tentang analysis kita juga ada pengembangan soft skill soft skill nama yang besar Islam Indonesia dan soft skillnya yang islamin yang rahmat armin alamin gitu ya jangan khawatir ini disini islamnya gak ada islamnya gak ada dan juga khusus jurusan alirang alirang jadi islamnya sehingga soft skillnya pembinaan ini sangat penting kenapa banyak HRD yang datang ke kita bilang saya lebih mempentingkan orang yang jujur ya orang yang jujur orang yang bisa bekerja sama dalam daripada orang yang pintar jadi sehingga nilainya kita jaga soft skill itu kita akan selalu kembangkan sesuai dengan apa yang nanti diharapkan di luar jujur gitu kan itu kan islam banget ya itu kita gak perlu apa ya kita gak usah jabarkan itu jelas pastinya ya sehingga itu salah satu kelebihan kami itu selain pengembangan skill labs atau skill fisiknya kita juga soft skill juga ada soft skill tentang perusahaan kan kita juga banyak nih yang kalau lama muda ini kan harusnya terasa muda gitu ya nah ini kita buat merasaannya itu yang syariah juga jadi punya harapannya kalau memang membuat suatu usaha punya nilai lebih dan lebihnya itu syariahnya itu kita ajarkan supaya benar-benar untuk semua itu mas oke kalau saya tangkap ya berarti lulusan dari sini selain dapet ijazah dan transcript mereka bisa dapet ternyata certificate kompetensi yang tentu saja sangat diperlukan ketika mereka apply pekerjaan kemudian soft skill dan kompetensi lainnya yang tentunya sangat mendukung untuk mendukung apa namanya long life learner mereka kalau di luar kalau misalnya dunia kerja pasti yang dipelajari gak cuma tentang kimia tapi banyak hal kita siapkan untuk sedisa mungkin bisa sesuai nanti saat di dunia kerja lulusan siap mataku kita suka karena betul sekali kalau maksudnya mungkin banyak sekali bu ya yang akademik oriented gitu tapi pada dasarnya kita di sini khususnya di akse kimia kita belajar semua soft skill dan lain-lain kalau ketika kembangel jadi mpfen kalau Eren sudah jumpa kan di saya ma pesa apa